Hai nakama, yuk kita bahas peringkat 5 musisi bajak laut terkuat One Piece. Ada beberapa kelompok bajak laut One Piece yang memiliki musisi. Siapa musisi bajak laut terkuat One Piece? Ini 5 di antaranya. Check this out. Di peringkat kelima ada Scratchman Apu. Biasanya, bagian musisi itu diisi oleh seorang kru dari kelompok bajak laut. Apu ini justru adalah kapten dari bajak laut One Piece. Dan dia bisa menggunakan tubuhnya sebagai instrumen untuk menciptakan berbagai efek. Serangan Apu bisa sangat mengejutkan musuh yang gak siap. Di peringkat keempat ada Black Maria. Black Maria sebenarnya lebih terasa sebagai oiran ketimbang musisi. Namun gak bisa dikesampingkan, dia juga jago bermusik. Dia terutama bisa memainkan alat musik shamisen. Sebagai Tobi Ropo, kemampuan Black Maria bukan hanya dalam shamisen dan bernyanyi. Dia juga kuat dan merepotkan dihadapi dalam pertarungan. Sebagai pemakan buah iblis tipe Ancien Zouan Kumo Kumo Nomi model Rosa Miguel Grau Vageli, kekuatan fisiknya pun tergolong hebat. Di peringkat ketiga ada Brook. Brook adalah salah satu posisi topi jerami. Meski terasa kurang dapat spotlight di pertempuran Onigashima, kemampuan Brook sebenarnya patut diperhitungkan nakama. Baik dalam bermusik maupun berpedang. Saya menempatkan dia di peringkat ketiga karena saya merasa sebenarnya Brook pun bisa mengalahkan Black Maria dalam pertarungan jika diberikan kesempatan. Di peringkat kedua ada Monster. Monster adalah salah satu musisi di kelompok Shanks. Dia berada di posisi setinggi ini karena dia merupakan eksekutif kelompok rambut merah. Berhubung reputasi kelompok rambut merah itu sangat disegani, Monster pun terasa kuat. Monster sebenarnya sepaket dengan Bong Punch dalam situasi pertarungan. Dan di peringkat pertama ada Bong Punch. Bong Punch adalah salah satu musisi di kelompok Shanks. Berada di kelompok bajak laut rambut merah yang ternama, Bong Punch pun terasa sebagai petarung dahsyat dengan tinju yang digambarkan kuat. Bong Punch sebenarnya sepaket dengan monster dalam pertarungan. Jadi sementara monster mengurusi musuh yang lemah, Bong Punch akan menghipun kekuatan untuk menghajar musuh yang lebih kuat. Dinamika seperti itu yang membuat saya menempatkan Bong Punch di atas monster. Nah, itu 5 musisi bajak laut terkuat di One Piece. Gimana dengan Uta? Yang itu sih gak lagi terhitung sebagai bajak laut setelah dia berpisah dengan Kru Shanks. Kalau menurut kalian gimana nakama? Sampaikan di kolom komentar ya. See ya!